musik 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 Maksudnya kita mengangkatkan Inmenia Mandor Inmenia Mandor Di samping itu ada juga Materi-materi pameran lainnya Maksudnya Kerajaan-kerajaan Dan materi Pengalaman Keharifatan Barat Dari materi-materi lainnya Tadi saya sempat bisa Keharifatan Pertanyaan 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 Sama Pak Evo Oke Saat ini Saya sedang di Gelaring Asyid Di lantai di kebetulan Alhamdulillah ketemu dengan Ibu Kabit ya Bu ya siapa Bu nama Ibu? Ibu Emi beliau baru diamanahi di Galeri Arsip ini selama satu bulan dan beliau didampingi oleh Ibu Armi yang bagian Arsipari tadi kita setelah selesai mengikuti upacara pengubaran bendera lintas etnis yang diperakarsai oleh Singkatan Alumni Taplai Angkatan Kedua Lemhanas Provinsi Kalimantan Barat telah selesai dan dihimbau untuk datang ke Galeri karena ada semacam pameran jadi mungkin bisa ceritakan secara singkat aja apa saja yang dipamerkan Bu? Oke kita memamerkan tentang maksud yang kita merahkan Memoria Mandol Memoria Mandol Memoria Mandol di samping itu ada juga materi-materi pameran lainnya seperti sokong-kong pejuang terus kerajaan-kerajaan dan materi pembangunan Kalimantan Barat secara umur dan materi-materi lainnya tadi saya sempat mutar saya lihat ada kabupaten-kabupaten jadi ada lengkap 14 kabupaten kotak ada semua ada semua yang jadi di tiap kabupaten apa yang diinginkan? bupati-bupati atau sumber dayanya atau sementara ini kita mengangkat aprofil bupati dari masing-masing kapal-kabupaten kota dari masa ke masa terus dengan Bu Armi rencananya pameran ini dari kapan dan sampai kapan Bu? kita kemarin itu pembukaan hari Senin tanggal 15 yang dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Usar dan penutup tanggal Dese Pak hari kami tanggal kebetulan karena saya melibatkan mahasiswa saya untuk mengikuti apel bendera multi-etnik ini maka saya bawa ke sini dan sempat selintas melihat luar biasa Ibu karena informasi ini sangat berharga terutama untuk para mahasiswa dan untuk sayangnya juga jadi kebetulan saya mengampu mata kuliah wajib serikulum itu Ibu ada Pancasila dengan keluarga negara tadi salah satu pojok saya lihat tentang lambang negara kita mungkin bisa cerita sedikit Bu Armi kita menghadirkan lambang negara kita ini dengan latar belakang karena lambang negara ini adalah dari Pak dari Pak 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 Tuhan Hamid yang membuat pertama kali makanya kita wajib menghadiri itu karena sejarah itu merupakan kebanggaan kita sudah diakui belum sudah Pak Alhamdulillah jadi diakui bahwa Sultan Hamid 2 itu yang merancang pertama selanjutnya ada penyempurnaan kakinya ada jam leher dan sebagainya itu memang yang itulah kerukunan para pemimpin kita dulu jadi sangat mementingkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi jadi saran dan mufakat itu biasa sekali bagi mereka dan Ibu ke depannya nanti mungkin kalau memang memungkinkan Bu ini juga modelnya kalau kami kalau kami menjemput mahasiswa itu kan menjemput bola jadi datang ke SOPA mungkin misalnya kalau jelari artis ini misalnya ada tempat kami kan punya beberapa ruangan jadi kerjasama mungkin dengan entan jadi bisa menghadirkan yang jelas yang jangan terlalu barang-barang yang berbahaya artinya yang memerlukan security yang kuat jadi datang ke lingkungan kampus itu kan karena kampus ini kan dari 27 sampai 35 ribu mahasiswa itu kan macam-macam ada yang punya kendaraan ada yang mudah jadi apakah ada kira-kira ide seperti itu Bu? dari artif ke kampus go to kampus go to kampus siap jadi karena kebetulan di FKIP itu ada program studi sejarah kalau jadi mungkin leadingnya antara artif dengan program studi sejarah jadi kita kolaborasi apa di gedung konfren atau di ini kita adakan 3 atau 4 hari kerjasama dan kita akan menggait mahasiswa sebanyak mimpin karena tujuan kita akan adalah jangan sampai apa pesan Pak Karno bangsa yang besar adalah yang tidak pernah melupakan sejarah saya tambahkan sedikit untuk itu yang kita diminta untuk menjemput bola beberapa waktu beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan yang sandar asif ada mobil yang sandar asif sekolah-sekolah kampus-kampus hanya karena belakangan ini kita lagi corona jadi bukan suatu ide yang baru ya Alhamdulillah nah untuk kedepannya kita sudah juga merancang mulai kita akan sering ke lapangan kita juga buat tentang arti betul betul oke itu betul jadi bukan sesuatu yang mustahil ya guys jadi kita tunggu kerjasama ini mudah-mudahan kesadaran apa jangan sampai melupakan sejarah itu bisa kita indikkan bahwa kita adalah bangsa yang besar terima kasih ibu mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberkahi Allah SWT demi kemajuan bangsa ke depan momennya pun tepat dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang saya 77 ini terima kasih lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebatas kemampuan ilmu yang kami miliki wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka lupa saya tidak boleh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih